Bunda pernah dengar tentang rumput Fatimah? Tidak sedikit ibu hamil yang ingin proses persalinannya menjadi lancar? Ia minum rebusan rumput Fatimah. Apakah benar rumput Fatimah dapat memperlancar proses persalinan? Yuk kita bahas di video ini bersama saya, Bida Novi di channel Youtube Medica Care. Rumput Fatimah atau Labisia Pumila merupakan tanaman herbal yang sangat sering digunakan untuk obat di berbagai negara, salah satunya Indonesia dan Malaysia. Menurut penelitian mengatakan bahwa rumput Fatimah memiliki kandungan zat yang menyerupai hormon estrogen serta sifat anti radang dan antioksidan yang dapat mengobati berbagai penyakit. Rumput Fatimah sering dikonsumsi oleh kaum hawa untuk meningkatkan libido, meredakan gejala pasca menopos dan meringankan nyeri saat menstruasi. Bahkan digadang-gadang tanaman ini melancarkan proses persalinan. Faktanya rumput Fatimah dapat melancarkan persalinan adalah sebuah hal yang sangat keliru. Rumput Fatimah ini dapat merangsang aktivitas hormon oksitosin yang dimana hormon tersebut akan keluar apabila wanita hendak melahirkan. Hormon ini dapat menimbulkan kontraksi persalinan sehingga dapat meningkatkan persalinan prematur atau keguguran. Banyak sekali bahaya yang akan terjadi jika ibu hamil mengkonsumsi rumput Fatimah ketika saat hamil ataupun persalinan. Yang pertama, karena sifatnya yang dapat memicu hormon oksitosin yang menyebabkan terjadinya kontraksi, maka jika dikonsumsi sebelum waktu perkiraan lahir, maka akan menyebabkan kematian janin di dalam rahim. Atau jika dikonsumsi di awal kehamilan, maka dapat menyebabkan terjadinya keguguran. Atau ketika bunda mengkonsumsi rumput Fatimah sebelum hari perkiraan lahir, dapat menyebabkan terjadinya persalinan prematur. Karena belum saat lahir, sehingga si kecil akan memiliki berbagai masalah kesehatan atau komplikasi. Mulai dari gangguan fungsi pada organnya, lebih besar resiko terjadinya infeksi, susah menyusu, bahkan hingga mengalami kematian mendadak atau SIDS. Mengkonsumsi air rendaman rumput Fatimah juga dapat membuat janin menjadi keracunan dan membuatnya mengalami lahir cacat. Bun, rumput Fatimah memang sering digunakan sebagai obat, tetapi tidak disarankan untuk dikonsumsi oleh ibu hamil dan ibu yang menyusui. Setelah penjelasannya saya jelaskan tadi, saya harap untuk para ibu hamil jangan lagi mengkonsumsi rumput Fatimah atau tanaman herba lainnya ya, lebih baik ikuti anjuran dokter dalam penggunaan obat apapun. Sebaiknya bunda melakukan olahraga rutin seperti jalan santai, senam, yoga hamil, atau bisa juga bunda mengkonsumsi makanan bergizi dan melakukan pijatan perenium untuk membantu memperlancar persalinan bunda. Oh iya bunda juga bisa melakukan hubungan intim dengan pas suami saat menjelang persalinan. Terima kasih.